Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia Dari ayat yang sudah kita baca disini kita mau belajar Mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan beri Kemerdekaan secara jasmani Tuhan sudah berikan Sehingga kita tidak terjajah oleh bangsa-bangsa lain Tetapi lebih daripada itu Sesungguhnya kemerdekaan yang rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita Harus kita isi juga dengan hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan Jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan Dengan menyelubungi kejahatan-kejahatan Artinya ya kita harus hidup terbuka di hadapan manusia dan Allah Tanpa ada dosa Ya kita tidak boleh hidup berpura-pura lagi Tetapi kita hidup yang sejati, yang sungguh-sungguh Karena kita sudah dimerdekaan dari segala dosa Nah Bapak Ibu Suraku yang kekasih Biarlah hari-hari yang Tuhan berikan Dan anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita Menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah Seperti di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36 Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka secara sah Saat Tuhan Yesus Kristus mati di atas sekali salib Untuk menebus dosa-dosa kita Disitulah kita benar-benar merdeka Ya kemerdekaan yang terjadi Kemerdekaan rohani Hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus Sebab itu mari isi hari-hari kita Ya dengan hal-hal yang menjauhkan diri Dari segala dosa-dosa Di hadiah yang lain juga mengatakan Galatia pasal 5 ayat 6 ke 13 Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Saudara-saudara Bapak ibu saudaraku yang ada Di channel youtube ini Sekali lagi Kita sudah menerima kemerdekaan yang sejati Ya sebab itu kita harus mempertanggungjawabkan Kemerdekaan itu dengan mempergunakan hidup Ya tidak lagi di dalam dosa Tetapi ayat ini mengatakan Susru kita harus mengisinya dengan melayani Melayani Ya Jadi Mari Kita hargai Kemerdekaan Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Dengan kita hidup benar Yang pertama Hidup dengan ketahatan terhadap beriman Tuhan Yang kedua Kita harus hidup dalam Melayani Hidup dengan kasih Dua hal ini Sebagai bentuk tanggungjawab kita kepada Tuhan Sekali lagi yang pertama Kita Hargai kemerdekaan Kita Hormati kemerdekaan yang Tuhan beri Dengan hidup taat Hidup benar Sesuai dengan firman Tuhan Yang kedua Isilah kemerdekaan ini Dengan Melayani Sesama Itulah yang Tuhan kendaki Di dalam Kehidupan kita Demikian akhir yang lain Yang boleh kita baca Di dalam surat Roma Pasal 6 ayat 22 Tetapi sekarang Setelah kamu Dimerdekakan dari dosa Dan setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah Yang membawa kamu kepada Pengudusan Dan sebagai Kesudahannya Ialah Hidup yang kekal Kalau Bapak Ibu Saudara Dan saya Bisa hidup Dalam kemerdekaan yang sejati Melakukan firman Tuhan Dan Melayani sesama Maka hidup kita Hari kesempatian hari Akan semakin Dikuduskan Dan memperoleh Buah-buah yang luar biasa Saudara Ya Membawa kita Kepada Pengudusan Disempurnakan Ya Terus Menjadi lebih baik Dan pada Endingnya Kelak Kita Boleh Memperoleh Hidup yang kekal Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku Jadi sekali lagi Merdeka 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 secara Jasmani Tuhan Sudah anugerahkan Melalui bangsa ini Melalui para jasa Para pahlawan Dan kemerdekaan Yang sejati Yang rohani Tuhan sudah kerjakan Di atas kawis salib Sebagai Pahlawan Yang sejati Bagi hidup kita Hari ini Dan yang akan datang Mari Hargai kemerdekaan Dengan hidup benar Menghambakan diri Kepada kebenaran Taat kepada firman Tuhan Dan yang kedua Isilah kemerdekaan Dengan Melayani Sesama Oleh karena Kasih Kristus Kiranya Kita semakin Dikuduskan Dan Memperoleh janji Hidup yang ketahar Tuhan memberkati Mari tundukkan kepala Terpujilah Namamu Tuhan Kami bersyukur Kalau hari-hari ini Kami boleh mengalami Dan menikmati Kemerdekaan Yang luar biasa Melalui bangsa ini Kami Oh Tuhan Boleh ada di dalamnya Dan kami boleh merasakan Kemerdekaan Beraktifitas Berkarya Demikian Melalui pengorbanamu Di atas kawisalib Kami memperoleh Kemerdekaan rohani Supaya kami hari-hari ini Memanfaatkan dan Menghargai kemerdekaan Dengan hidup taat Dan benar Sesuai dengan firmanmu Dan mengisinya Dengan hidup Saling mengasih Dan melayani Terhadap sesama Kiranya Dimanapun kami berada Saat ini Kami memperoleh Dan mengalami Kemerdekaan Yang sejati Di dalam Kristus Terpujilah Namamu Demikianlah Kami mengucapkan syukur Dan Kami diberkati Di dalam Nama Tuhan Kristus Haleluya Amin Terpujilah 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 Terima kasih.